Intro Pemperingati hari kemerdekaan ke-74 Indonesia di Amerika Serikat tidak lengkap tanpa menjajal makanan khas dari penjuru Nusantara. Oleh karenanya, dalam festival budaya dan makanan Indonesia yang dikelar di Wisma Indonesia kawasan Tilden, Washington DC, warga Indonesia menyajikan berbagai macam menu otentik, mulai dari sate, bakso, menu khas wartak, hingga es daun. Semua jenis masakan yang dijual bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Tak meherankan, bazar kali ini pun ramai didatangi tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga Amerika. Makanan Indonesia yang disajikan dengan cita rasa khas kampung halaman ditambah dengan penampilan budaya Nusantara, menambah suasana kemerdekaan hari kemerdekaan Indonesia di Amerika. Absolutly delicious, and the Indonesian food is so much more healthy for everybody, and it's a lot tastier, and it's not made from junk like we get in Amerika. So, you know, I would really appreciate some more Indonesian fast food restaurants in Amerika rather than, you know, the typical ones that we have. Hampir sama, ini ingredients-nya, herbs-nya hampir sama, udah tambah enak aja. Dulu kan masih cek pakai powder, kalau sekarang mereka kayaknya bikin sendiri udah tambah enak jauh. Enak sekali tadi saya makan pecel dan jengkol, ya, dan kemarin di Philadelphia saya makan sapi jengkol. Kalau amankan makanan anehnya saya rasa lebih padat gizi, ya, lebih banyak kalori, jadi kadang kalori yang kita tidak perlukan makanya membuat kita berat badan bertambah. Kalau makanan Indonesia lebih kerasa, ya. Warga Indonesia yang mengeluti usaha kuliner Nusantara di Amerika Serikat terus berupaya menjaga cita rasa khas dalam setiap masakan yang disajikan mereka. Setiap bahan dan bumbu masakan dipilih dengan teliti. Apabila bahan masakan yang diinginkan tidak dijual di Amerika, mereka pun mendatakannya langsung dari Indonesia. Ya, kita seberusaha se-autentik mungkin. Makanya ada beberapa bahan yang harus memang kita, harus beli dari Indonesia, dikirim dari Indonesia khusus, seperti keluar untuk rawon, ya kan, terus kemudian kayak jengkol. Peye, kacang yang di Amerika Serikat susah banget nyarinya. Apalagi di sini semua makanan Indonesia dijual, dan semua ini autentik, terlebih di festival seperti ini, suasana yang meriah dan baik orang Indonesia, seakan kita pulang ke kampung halaman. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tarjir Ziman, Valdia Baraputri, VOA. Terima kasih telah menonton!